Bajak Laut Kertapati jilid 2. Perahu-perahu itu bercat hitam. Terdengar seruan orang lain dengan kaget dan ngeri karena warna hitam adalah warna yang selalu dipergunakan oleh bajak-bajak laut Kertapati. Perahu-perahu macam itu bukanlah perahu nelayan. Kata pula orang lain dengan kaget dan gelisah. Dan ketika perahu yang mereka tumpangi telah datang dekat dengan perahu-perahu yang kosong itu, tiba-tiba mereka melihat banyak kepala orang bersembunyi di balik perahu-perahu itu. Bajak Tanda Seru. Bajak Laut Kertapati Tanda Seru. Seru seorang penjaga yang segera menyiapkan tombaknya. Gagerlah dalam perahu besar itu dan tiga orang pemimpin pasukan yang membawa senapan segera berlari ke depan. Kini para anak buah bajak yang tadi bersembunyi di belakang perahu, muncul dan berenang dengan cepat bagaikan serombongan ikan cucut menuju ke perahu yang hendak dirampok. Tiga orang pemimpin bersenapan lalu menempak ke arah mereka, akan tetapi tiba-tiba dari balik perahu kecil itu melayang anak panah yang dengan cepat dan jitu sekali menancap di leher seorang di antara para pemegang senapan itu. Orang itu menjerit dan senapannya terlepas dari tangannya, jatuh keluar perahu, ke dalam air. Dua orang kawannya menjadi terkejut sekali melihat orang ini roboh dengan leher tertancap sebatang anak panah hitam, sehingga mereka menjadi gugup dan tembakan-tembakan mereka ngawur. Kembali meluncur anak panah dari pasukan pelindung yang terdiri dari lima orang dan yang bersembunyi di balik perahu sambil mementang busur dan ributlah orang-orang di atas perahu. Mereka segera mencari perlindungan dan menjauhi pinggiran perahu. Hal ini memudahkan rombongan bajak yang dipimpin oleh kertapati untuk melemparkan besi-besi pengait ke atas. Besi-besi itu diikat dengan tambang sehingga kini banyak tambang tergantung di pinggir perahu. Bagaikan kera-kera yang gesit para bajak itu naik ke tas melalui tambang dikepalai oleh kertapati. Maka terjadilah perang tanding yang hebat di tas perahu itu di antara ponggawa dan anak buah bajak. Para ponggawa menggunakan tombak dan tameng, sedangkan para bajak menggunakan parang atau keris. Teriakan-teriakan bercampur dengan suara senjata gaduh. Anak buah bajak laut itu terdiri dari dua belas orang, sedangkan para pengawal berjumlah dua puluh orang lebih, akan tetapi para bajak itu berkelahi dengan hebat sekali. Terutama kertapati, pemuda yang sigap ini sama sekali tidak memegang senjata, kaan tetapi di mana saja ia berada dan tiap kali kaki tangannya bergerak, bergelimpanglah tubuh para ponggawa kena tendang atau pukul. Dua orang pemimpin penjaga dengan senapan air tidak berani menembak karena dalam pertempuran kacau balok itu, sukarlah untuk melepaskan tembakan tanpa membahayakan kawan sendiri, maka mereka lalu berlari mendekati kertapati dengan senapan ditodongkan. Kertapati dapat melihat kedatangan dua orang itu yang menanti saat baik untuk melepaskan tembakan kepadanya. Dengan cepat, pemuda itu lalu menangkap tanakan seorang penyerang yang memegang tombak, meninju perutnya sehingga orang itu mengeluh dan pingsan, kemudian dengan memutar tubuh orang ini di depannya, kertapati melangkah maju menyambut kedatangan dua orang pemegang senapan. Dua orang pemimpin pengawal itu terkejut sekali, akan tetapi mereka tidak berani menembak karena tembakan mereka tentu akan bersarang ke dalam tubuh kawan sendiri yang diputar-putar di depan kepala bajak itu, dan selagi mereka masih ragu-ragu tiba-tiba tubuh ponggawa itu dilontarkan oleh kertapati ke arah seorang pemegang senapan. Dan berbareng dengan melayangnya tubuh itu, ia sendiri lalu melompat mengikuti dan menubruk pemegang senapan yang satu lagi. Senapan ditembakan, akan tetapi karena kertapati telah memperhitungkan hal ini dan menubruk dengan gerakan dari samping, maka tembakan itu tidak mengenainya dan sebelum orang itu dapat menempak lagi, tangan kiri kertapati telah menangkap pergelangan tangannya dan tangan kanan pemuda ini melayang ke arah dagu lawan. Akan tetapi, ternyata bahwa pemimpin pasukan itu pandai pula bersilat. Dengan cepat ia dapat mengelak ke samping, akan tetapi terpaksa ia harus melepaskan senapannya yang oleh kertapati lalu dirampas dan dipegang larasnya. Pada saat itu, pemegang senapan yang tadi tertimpa tubuh kawannya yang dilemparkan sehingga ia jatuh tunggang langgang di atas papan geladak, telah berdiri lagi. Secepat kilat senapan di tangan kertapati diayun dan berak, senapan lawannya itu kena dihantam oleh gagang senapan kertapati sehingga pecah berantakan. Kertapati tertawa dan melemparkan senapan rampasannya tadi ke laut. Kini kedua orang pemimpin pasukan itu telah berdiri dan mencabut kelewang mereka. Dengan muka beringas dan kumis berdiri saking marahnya, mereka lalu melangkah maju dengan tangan kanan yang memegang kelewang di angka tinggi-tinggi sedangkan tangan kiri dikepal dan dirapatkan di atas pinggang. Inilah sikap atau kuda-kuda seorang ahli pencak yang pandai. Kertapati yang bertangan kosong menanti dengan tenang, tubuhnya berdiri dengan kaki kiri di depan kaki kanan di belakang, agak membungkuk dan sepasang matanya dengan tajam menatap dua orang lawannya. Seluruh urat-urat dalam tubuhnya menegang, siap menghadapi serbuan lawan-lawan itu. Pemimpin pasukan yang berkumis tebal tiba-tiba berseru kerasan kelewang di tangannya di ayunan dibacokan ke arah kepala Kertapati dengan kecepatan luar biasa sehingga bacokan itu mengeluarkan suara bersihutan. Kertapati tidak tergesa-gesa mengelak. Dengan tubuh tak bergerak dan mati waspada ia menanti datangnya kelewang yang menyambar kepalanya dan setelah kelewangnya hampir mengenai kepala, barulah ia mengelak dengan sedikit gerakan saja. Ia miringkan tubuh dengan tiba-tiba dan mengerakkan kepalanya, maka senjata lawan itu menyambar di samping kepalanya mengenai angin. Pada detik berikutnya, tangan kiri Kertapati yang dibuka dan dimiringkan telah menyambar ke arah siku lengan lawan yang memagang kelewang. Akan tetapi ternyata siku mistebal itu benar-benar pandai silat karena ketika membacok tadi, tangan kirinya sudah siap sedia melindungi tangan kanan. Maka begitu melihat tangan kiri Kertapati menyambar siku kanannya, ia telah dapat menangkis dengan tangan kiri melalui bawah siku itu. Duk Tanda Seru Ketika dua lengan beradu dengan keras, siku mistebal berseru kesakitan dan tubuhnya terdorong oleh tenaga pukulan Kertapati sehingga terhuyung-huyung ke belakang. Ia menjadi terkejut sekali karena merasa betapa lengannya seakan-akan beradu dengan kayu asam yang keras sehingga lengan kirinya terasa sakit sekali. Gerakan mengelak dari pemuda itu tadi membuat ia meklum bahwa lawannya adalah seorang ahli silat yang tinggi ilmunya, karena menurut gurunya dulu, makin tinggi ilmu silat seseorang makin tenang dan cepat gerakannya dan hanya mengelak apabila serangan lawan telah datang dekat untuk kemudian dibarengi dengan pukulan balasan yang tiba-tiba dan mematikan. Kalau saja tadi ia tak berlaku cepat dengan tangkisannya, tentu siku kanannya telah terpukul dan kalau sikunya tidak terlepas sambungannya, sedikitnya kelewangnya tentu akan terlepas dari pegangan. Sementara itu, orang kedua yang bermuka bopeng bekas dimakan penyakit cacar, ketika melihat gagalnya serangan kawannya, lalu menerjang maju dan kali ini menyerang dengan menusukan kelewangnya yang tajam dan runcing itu ke arah lambung kertapati. Maksudnya hendak menyata tubuh pemuda itu dengan sekali tusukan. Kembali kertapati memperlihatkan kesigapannya. Ia melihat berkelebatan ujung kelewang mengarah lambungnya, maka dengan gerakan kakinya, hanya tubuh atasnya saja yang mendoyong ke kanan sehingga kelewang lawan menusuk pinggangnya sebelah kiri. Saat itu, siku mistebal telah melompat pula dan menggunakan kesempatan itu untuk membacok pula dengan kelewangnya pada leher kertapati yang tubuhnya masih miring. Agaknya ia ingin memengal leher pemuda itu bagaikan memengal leher ayam saja. Namun kertapati tidak menjadi gugup. Oleh karena ketika mengelak diri ke kanan tadi, ia tidak merubah kedudukan kakinya yang masih berada dalam pasangan kuda-kuda cawang, yaitu kedua kaki terpentang ke kanan-kiri dengan betis tegak lurus, maka ketika kelewang si kumis tebal membacok lehernya, ia dapat menggerakkan kembali tubuhnya kepada kedudukan semula sebelum dibuang ke kanan dan secepat kilat tangan kirinya yang tadi diangkat ke atas mengelak dari tusukan kelewang si muka bopeng, kini diturunkan dan dengan gerakan yang luar biasa dan berani sekali ia mengempit kelewang si bopeng di bawah ketiaknya. Si muka bopeng melihat betapa lawan muda itu berani mengempit kelewang yang tajam dan runcing, cepat membetot senjatanya. Akan tetapi, kalau tadi ia telah merasa girang dan hendak membuat kulit igaan lengan yang menegempit kelewangnya menjadi robek dengan betotan kelewangnya yang Tajam, kini ia merasa terheran-heran sekali karena kelewangnya itu seakan-akan tercapit oleh catut besi yang kuat. Jangankan dengan satu tangan, bahkan ketika ia membetot dengan kedua tangannya pun, kelewangnya amah sekali tak bergerak. Kertapati tertawa bergelap dan kaki kirinya menyabar ke arah dua tangan si muka bopeng yang terpaksa melepaskan kedua tangannya dan melompat mundur. Si kumis tebal yang tadi tak berhasil membacok leher, ketika melihat betapa kelewang lawannya telah dapat dirampas, segera menyerang lagi dengan mambabi buta. Kelewangnya diobat abitkan bagaikan kitiran angin cepatnya, menyerang bagian atas dan bawah tubuh Kertapati denak mentubuh jongkok berdiri. Dengan gerakan ini ia hendak membuat lawannya tiada berkesempatan mengelak lagi. Akan tetapi kini Kertapati telah mengambil kelewang yang tadi dikempitnya. Ia menanti sampai berkelebat kelewang si kumis tebal mendekati tubuhnya, kemudian ia menggerakkan kelewang rampasan tadi sambil berseru keras, lepas senjata. Dua batang senjata tajam bertemu. Traang. Dan meluncurkan kelewang dari tangan si kumis tebal bagaikan anak panah terlepas dari busurnya. Kebetulan sekali kelewang itu meluncur ke arah Tumenggung Basirudin yang berdiri denak penuh kegelisahan di depan pintu kamar perahu itu. Agaknya kelewang yang terbang itu sebentar lagi akan menancap di dada naik tanpa dapat dicegah pula. Akan tetapi, tiba-tiba Kertapati yang melihat hal ini segera melontarkan kelewang di tangannya yang secepat kilat menyambar menyusul kelewang si kumis tebal tadi dan sebelum kelewang itu mengenai tubuh Tumenggung Basirudin, telah tersusul dan terpukul ke samping oleh kelewang yang dilontarkan oleh Kertapati. Tumenggung Basirudin menjadi pucat sekali dan segera menyerukan kepada semua ponggawanya yang telah terdesak hebat, berhenti tanda seru. Tahan semua senjata tanda seru. Kami menyerah. Mendengar seruan ini, Kertapati juga berseru kepada anak buahnya. Tahan serbuan akan tetapi, kedua orang pemimpin ponggawa yang telah kena dirampas kelewangnya itu, ternyata masih merasa penasaran. Mereka adalah ahli-ahli pencak silat yang terkenal di Semarang dan mereka bertubuh tinggi besar dan bertenaga kebau, masa mereka harus menyerah terhadap seorang pemuda yang tak berapa besar tubuhnya dan nampak lemah lembut ini? Di Semarang nama Kertapati telah amat terkenal pula dan tadinya kedua orang ini pun merasa gentar mendengar nama itu, akan tetapi kini setelah melihat orangnya, mereka merasa penasaran kalau sampai dikalahkan. Maka mereka lalu mempergunakan kesempatan pada waktu Kertapati sedang menengok ke arah anak buahnya untuk memberi perintah itu, dengan cepat keduanya lalu menubruk maju dan sepasang lengan mereka yang berurat bagaikan tambang dan panjang serta besar itu meluk tubuh Kertapati. Si kumis tebal dari kiri memeluk leher dan dada, sedangkan si muka bupeng dari kanan memeluk pinggang Kertapati. Jepitan dua pasang lengan ini kuat sekali, melebih kuatnya belenggu besi, karena keduanya telah menggunakan pitingan yang mereka sebut talipati yakni yang maksudnya bahwa siapa yang telah terjepit kedua lengan ini pasti takkan terlepas lagi. Kami telah dapat menangkapnya. Si kumis tebal berseru girang. Nah, berontaklah kau kalau mampu. Teriak si muka bupeng denak nesombong. Sisa para pengawal menjadi girang melihat hal ini, sebaliknya siantara para anak buah bajak ada yang memanang dengan khawatir. Mereka ini belum mengenal betul pemimpin mereka, akan tetapi sebagain besar anggota bajak hanya memandang sambil tersenyum dan menggunakan tangan untuk mencegah mereka yang agaknya anak membantu Kertapati. Mereka memandang seakan-akan sedang menyaksikan pertandingan gumuli yang menarik. Nampaknya Kertapati memang tak berdaya, pemuda ini merontak ke kanan kiri mencoba untuk meloloskan diri, akan tetapi ia hanya merupakan seekor lalat kecil yang coba meloloskan diri dari sarang laba-laba yang menangkapnya. Terdengar suara gelak tertawa dari beberapa orang ponggawa yang melihat hal ini. Tak seorang pun menyangka, juga kedua orang kepala ponggawa yang memiting Kertapati itu, bahwa gerakan Kertapati tadi hanyalah untuk mengacaukan pengerakan tenaga kedua lawannya saja. Dengan merontak-rontak itu tenaga lawannya terbagi dan kacau balau tak dapat didipusatkan, kemudian terdengar pemuda itu menarik nyaring sekali dan ia bergerak ambil mengerahkan Aji Belut Putih. Aji Belut Putih inilah yang membuat dursasana tokoh perwayangan dari para senopati Kurawa, terkenal sekali karena kelincahannya. Kedua orang pemimpin ponggawa yang menangkap tubuh Kertapati itu tiba-tiba merasa betapa tubuh pemuda itu menjadi licin bagaikan belutan. Sebelum mereka tahu bagaimana pemuda itu bergerak, orang yang mereka piting itu telah merosot ke bawah dan terlepas dari pegangan dan kempitan mereka. Kertapati tadi tak mau berhenti sampai di situ saja, kedua tangannya bergerak dan pelal-pelal. Telapak kedua tangannya telah menampar muka kedua orang itu sehingga membuat mereka merasa pedas mkanya dan mata mereka menjadi gelap yang membuat mereka terpaksa menutup kedua mata. Mereka lalu mengulur tangan ke depan dan menangkap sekenanya sehingga tanpa disadari mereka saling terkam dan saling piting. Aduh, aduh kau mencekik leherku. Teriak si muka butpeng sambil terengah-engah dan sepuluh kuku jarinya mencengkeram ke depan. Aduh tanda seru. Kumisku tanda seru jangan tarik-tarik kumisku tanda seru. Teriak si kumis tebal karena si muka butpeng dalam kebingunannya dicekik lehernya itu telah mencengkeram ke depan dan membetot apa saja yang kena ditangkapnya. Terdengar gelap tertawa dan kali ini yang tertawa adalah kawan-kawan kertapati. Sebelum kedua orang kepala ponggawa itu insaf bahwa mereka telah saling jambak, tiba-tiba tangan kertapati memegang dan mencengkeram rambut kepala yang berdekatan dan kedua kepala itu lalu dibenturkan satu kepala yang lain dengan kerasnya. Biarpun hidung merupakan anggota muka yang lunak, akan tetapi kalau saling dibenturkan dengan kuat-kuat, akan terasa sekali sakitnya. Apalagi kalau yang membenturkannya kertapati, maka setelah terdengar suara belek. Yang bagi telinga kedua orang itu terdengar bagaikan letusan gunung merapi, kedua orang itu setelah dilepas lalu roboh pingsan dengan hidung mengeluarkan darah. Kini semua sisa ponggawa baru melihat dengan metu kepala sendiri kehebatan kertapati, maka mereka berdiri dengan kaki mengigil, sedangkan Tumenggung Basirudin lalu berlari masuk ke dalam bilik perahu itu. Rampas semua senjata. Jangan mengganggu mereka yang tak menyerang. Dia sendiri dengan sigapnya lalu melompat ke dalam bilik, menyusul Tumenggung tadi. Di dalam kamar itu nampak Tumenggung Basirudin, istrinya, dan anaknya, yakni seorang gadis cantik yang berdiri denak-mentegak dan membelalak kedua matanya tanpa memperlihatkan RSA takut sama sekali. Inilah dia Winarti putri Tumenggung Basirudin. Ia telah mendengar ribut-ribut tadi dan mendengar pula bahwa bajak laut kertapati datang menyerbu, maka gadis yang tabah ini menghibur ibunya yang menangis ketakutan. Kini, melihat datangnya seorang pemuda baju hitam, gadis ini dengan heran berseru, ah, dia ini yang mendapat tusuk kondero rosanti dulu. SST, dialah kertapati. Bisik ayahnya yang berdiri menghadang di depan istrinya untuk melindungi mereka. Kemudian berkata kepada pemuda itu. Kertapati, kau boleh ambil semua barang-barang kami, akan tetapi janganlah kau mengganggu anak istri lu. Siapa yang hendak mengganggu? Kata kertapati sambil tersenyum mengejek, akan tetapi tiba-tiba ia mendapatkan sebuah akal yang amat baik yang timbul dari seruhan gadis itu. Gadis ini telah kenal kepada roro santi, dan selain itu, ia pun memerlukan seorang yang dapat membawanya masuk ke Jepara pada saat penyerbuan kota itu. Maka ia lalu berkata, Tumenggung Basirudin, aku tidak mau mengganggu anakmu, akan tetapi aku hendak meminjam sebentar. Apa maksudmu? Kertapati tertawa. Tentu saja ia tidak dapat memberitahu apa maksudnya dengan gadis itu. Tumenggung Basirudin, kami datang untuk mengambil barang-barang berharga di perahu ini, dan anakmu akan kami jadikan tawanan agar kami dapat pergi dengan aman. Jangan khawatir, aku yang tanggung bahwa puterimu takkan terganggu oleh siapapun juga. Keparat, jangan ganggu anakku. Tumenggung Basirudin berseru dan melangkah maju hendak menerjang. Akan tetapi sebuah dorongan tangan Kertapati membuat. Tumenggung yang lemah itu jatuh tersungkur. Kemudian Kertapati hendak menendang tubuh itu, akan tetapi terdengar teriakan Winarti, Jangan pukul. Aku akan ikut padamu. Kertapati tersenyum lega ketika Tumenggung Basirudin hendak mencegah anaknya, Winarti berkata. Rama, Kertapati bukanlah bajak laut sembarangan yang mau mengganggu wanita. Aku percaya kepadanya. Demikianlah setelah perahu itu dirampok habis, para bajak laut lalu turun dan kembali ke dalam perahu. Mereka tak perlu takut untuk diserang dari atas perahu besar, oleh karena kini mereka mempunyai seorang tawanan yang menjadi tanggungan atau penjaga keamanan. Perahu-perahu kecil cat hitam itu lalu meluncur cepat, menghilang di dalam kegelapan malam mulai mendatang, membawa semua barang berharga dan juga Winarti yang duduk di dekat Kertapati tanpa takut-takut, bahkan menggunakan matanya untuk memandang kepada bajak laut muda itu dengan penuh kekaguman. Siapakah namamu, manis? Tanya Kertapati kepada gadis itu tanpa memandang wajahnya. Dia Winarti, jawab gadis itu singkat. Tadi kau menyebut nama Rorosanti, kenalkah kau kepada gadis itu? Kini Matu Kertapati menatapnya dengan tajam, dan heranlah pemuda itu melihat betapa sinar Matu gadis itu memandangnya dengan halus dan mesra. Tentu saja ku kenal dia, akan tetapi kalau boleh ku nasihatkan, tiada gunanya kau memikirkan dia. Apa maksudmu? Kertapati bertanya sambil mengerutkan kening. Maksudku, sia-sia saja kau jatuh cinta kepadanya dan Hai mengapa kau berani berkata selancang itu? Kertapati membentaknya. Siapa bilang bahwa aku, mencinta? Winarti tersenyum memperlihatkan sebaris gigi yang kecil dan putih bersih. Kau kira aku tidak melihatmu ketika kau hendak mengembalikan tusuk konde dulu itu? Aku duduk di dekat Rorosanti. Kau cinta kepadanya, hal ini mudah diterka, akan tetapi apakah kehendakmu itu akan tercapai? Inilah soal yang sukar sekali. Pertama, Rorosanti adalah putri Adipati Wiguna yang berpangkat tinggi, kedua gadis itu sekarang telah dipertunangkan denaknya seorang letnan kompeni, ketiga, kau adalah seorang bajak laut yang dibenci. Maka kuna sehatkan kau tadi bahwa tiada gunanya kau memikirkan dia. Ucapan ini benar-benar menikam ulu hati Kertapati, sungguh pun ia merasa heran mengapa ia merasa hati naik sakit mendengar ucapan seperti itu. Winarti adalah seorang gadis yang berpemandangan tajam dan berperasaan halus, maka melihat kerut dikening Kertapati serta kemuraman yang menyelimuti sinar matanya, ia lalu berkata sengan suara menghibur, seorang tampan dan gagah seperti aku, msi muda pula, tak perlu merasa putus asa dan patah hati. Di dunia masih banyak putri-putri bangsawan yang cantik jelita. Kertapati mau tak mau tersenyum juga mendengar ucapan ini. Alangkah tabahnya gadis ini. Sebagai seorang tawanan yang berada di tangan bajak-bajak laut, baukannya merasa takut, bahkan kini menjadi penasihat dan penghiburnya dalam hal asmara. Keberanian gadis itu membuat Kertapati menjadi agak gembira, maka sengaja ia melayani percakapan itu dan berkata, bukankah tadi aku bilang bahwa aku adalah seorang bajak laut yang dibenci? Putri bangsawan mana yang sudi kepadaku? Kini jawaban winarti yang disertai pandang mata lembut dan penuh perasaan, benar-benar membuat Kertapati terkejut. Gadis itu berkata, Banyak terdapat putri-putri bangsawan cantik jelita yang lebih menyinta seorang bajak laut yang muda, rupawan anggagah perkasa, daripada seorang teruna baksawan atau pangeran yang bertubuh lemah, berpenyakitan, dan biasa naik hanya mengumpulkan selir, sebanyaknya aja. Aku sendiri, aku pun tidak suka dan benci sekali melihat pemuda bangsawan macam itu. Dan, bajak laut hanyalah merupakan nama saja, merupakan sebutan seperti hal naik pakaian yang dipakai. Kalau pakaian itu ditinggalkan dibuang jauh-jauh di laut dan kemudian diganti dengan pakaian lain yang bersih, siapa yang akan tahu kalau Kertapati adalah bekas seorang bajak laut yang ditakuti? Dan aku, kiranya aku akan dapat menolongmu dalam hal ini, yakni, kalau kau kehendaki. Tiba-tiba Kertapati tertawa bergelak. Minggirkan perahu. Katanya kepada anak buahnya yang mendayung perahunya. Para anak buahnya merasa heran mendengar perintah ini karena mereka msih jauh dari perkampungan yang makam hari ini akan dijadikan tempat persembunyian. Tapi mereka merasa girang melihat betapa Kertapati yang biasanya alim terhadap wanita itu, kini bahkan dengan tangan sendiri menculik seorang gadis. Dan melihat kecantikan putri ini, diam-diam mereka mengharapkan agak kali ini Kertapati benar-benar akan memilih jodohnya. Maka, bukan main kecewa dan keheranan mereka ketika melihat bahwa setelah perahu menempel di tepi pantai, Kertapati lalu menarik tanah penggadis itu turun dari perahu dan berkata, Nah, sampai di sini saja. Winarti. Dan tentang nasihatmu tadi, akan ku pikir-pikirkan baik-baik. Terima kasih. Sambil tertawa Kertapati lalu melompat ke atas perahunya lagi dan menyuruh anak buahnya mendayung pergi. Kertapati. Jangan tinggalkan aku seorang diri di sini, aku takut. Winarti berteriak-teriak sambil memandang ke sekeliling naik yang sunyi dan gelap, Ha, ha, ha. Kau tidak takut kepada bajak laut Kertapati, Masa sekarang kau takut kepada malam gelap? Ha, ha, ha. Terdengar suara ketawa Kertapati dan kawannya makin menjauh dan melenyap berbareng dengan lenyapnya bayangan perahu mereka. Winarti menjadi bingung. Kembali ia memandang ke sekelilingnya yang gelap. Sinar bulan yang suam murah membuat pohon-pohon besar nampak bagaikan raksasa hitam tinggi besar dan angin laut yang tertiup membuat raksasa-raksasa itu bergerak-gerak seakan-akan hendak menerkamnya. Winarti berlutut di atas pasir pantai dan menutupi kedua matanya dengan tangan, lalu menangis. Dengar, kawan-kawan. Kalian harap lekas membawa barang-barang ini ke tempat kawan-kawan kita yang lain. Adakah persiapan untuk penyerbuan kota Jepara yang akan kulalukakan pada besok malam? Kerahkan semua kawan-kawan, bahkan tambahan bala bantuan dari kampung-kampung yang berdekatan. Kita harus memberi pukulan keras dan mendatangkan hasil yang besar kali ini agar cepat dapat kita kirimkan ke Mataram. Kalian boleh berkumpul di gerbang berat, menanti tiada yang akan kuberi dengan panah api. Kau sendiri bagaya mana akan dapat masuk ke Jepara. Wajahmu telah dikenal dan setelah perautum menggung basirudin itu tiba di Jepara, tentu penjagaan akan diperkuat. Kata seorang kawannya, mudah saja, aku sudah mempunyai kunci masuk yang merupakan seorang gadis cantik. Kawan-kawannya memandang heran, akan tetapi kemudian mereka dapat menduga, maka terdengar suara ketawa di sana-sini. Kertapati lalu mengatur siasat penyerbuan itu dan memberi pesan kepada semua kawannya bagaimana harus menyerbu Jepara pada besok malam. Kemudian ia berkata, jangan lupa, kawan-kawan, karena mungkin aku tidak akan mempunyai kesempatan untuk mengulang pesanan ini. Kelima ahli panah kita, Harjo, Wiro Mangun, Dibyo dan Kartiko, harus menyerang rumah penginapan Doleman untuk menarik pertahanan kota di tempat itu. Serang sambil berpencar, tipu mereka dengan panah-panah kembar, dan jangan lupa bawa karung-karung pasir untuk tempat berlindung mereka. Setelah memberi pesan dengan teliti sekali, ia lalu berpaling kepaat seorang anggota bajak yang sudah agak tua, bertanya, Dirun, kau bawa perabot-perabotmu. Ada, ada dalam saku bajuku, jawab orang itu. Nah, maru kau robah mukaku, jangan terlalu muda, juak jangan terlalu tua, cukup saja untuk menarik kepercayaan seorang gadis tanpa menimbulkan jijik. Ia duduk di atas pasir dan Dirun mulai merobah muka kepala bajak muda itu dengan jari-jari yang amat cekatan. Pekerjaan ini dilakukan hanya di bawah penerangan beberapa batang obor yang mereka nyalakan. Winarti masih duduk di tepi laut seorang diri, kadang-kadang menangis, kadang-kadang menghibur diri sambil menarik napas panjang. Tak lama lagi, hari akan terang kembali dan aku bisa mencari jalan pulang atau minta tolong kepada orang kampung yang kujumpai di jalan, demikian ia menghibur diri sendiri dan menekan rasa takutnya. Akan tetapi kalau ia teringat kepada kertapati, tak terasa air matanya. Mengalir turun kembali. Ia merasa amat kecewa, karena pemuda yang luar biasa, tampan dan gagah perkasa itu agaknya sama sekali tidak tertarik kepadanya. Yang menyakitkan perasaannya ialah bahwa pemuda itu tidak menaruh kasihan kepadanya. Alangkah kejamnya, meninggalkan aku seorang diri di tempat seperti ini. Ah, dia tidak berjantung, tidak berperasaan, tak kenal peri kemanusiaan. Winarti mengomel panjang pendek di dalam hatinya dan mencoba untuk menanam rasa benci di dalam hatinya. Akan tetapi, diam-diam ia harus akui bahwa tak mungkin baginya untuk membenci pemuda itu. Ia kagumi kegagahannya, dan wajah itu, terutama matanya yang tajam tak mau hilang saja dari bayang-bayang lamunannya. Ah, pikirnya sambil mengigit bibir, kalau dia berganti pakaian, berganti nama, dan menjadi mantu ayahku, siapa yang akan menyangka bahwa ayahku, siapa yang akan menyangka bahwa dia adalah bajak laut kertapati. Alangkah bahagiannya bersuamikan seorang gagah perkasa, ah, akan tetapi ia sombong, sombong dan kejam. Aku benci padanya, benci. Ia menangis lagi. Pengah malam telah lewat dan keadaan makin sunyi membuat hati Winarti makin gelisah dan takut. Sebetulnya bukan tak ada orang sama sekali di sekitar tempat itu, karena semenjak tadi, di luar taunya Winarti, ada sepasang matu yang tajam dan bersembunyi di balik bulu matu yang sudah keputih-putihan dan pelupuk matu yang agak sipit dan berkeriput. Ini adalah matu seorang laki-laki setengah tua yang berpakaian sebagai seorang petani, baju biru panjang penuh tambalan, celana panjang sama api bawah lutut, JGA penuh tambalan, rambutnya yang telah banyak uban itu tertutup oleh sehelai ikat hitam dan sarungnya diselempangkan pada pundak kirinya. Kakek ini berdehem perlahan dan muncul dari tempat persembunyiannya. Winarti yang sedang menangis terkejut sekali hingga serentak ia bangun berdiri. Akan tetapi, ketika ia melihat seorang setengah tua berdiri tak jauh dari situ, ia menjadi setengah tua berdiri bertindak menghampiri ia berkata, Pak tua, kau tolonglah aku. Kakek itu melihat di bawah sinar bulan yang suram betapa seorang gadis cantik berlari kepadanya, maka ia segera membelalakan matanya dan nampak terkejut sekali. Ia jaga dewa patara tanda seru. Ia memuji. Bagaimana di tempat seperti ini muncul seorang kuntilanak? Hai iblis! Pergilah dan jangan ganggu Pak Sumpil. Aku sudah tua dan takkan tertarik oleh kecantikanmu. Sambil berkata demikian, kakek itu mengangkat kedua tangannya seakan-akan ia berdoa. Sungguh pun ia tadi baru saja menangis, akan tetapi melihat kelakuan kakek itu, Winarti tertawa terkekeh-kekeh sehingga kakek itu makin ketakutan dan mundur dua langkah. Pak tua, atau Pak Sumpil kalau memang itu namamu. Aku bukan kuntilanak. Lihatlah, apakah punggungku bolong? Sambil berkata demikian, Winarti lalu. Memutar tubuhnya memperlihatkan punggungnya yang halus, bersih dan sama sekali tidak bolong. Bukan kuntilanak tanda tanya. Maaf, kalau begitu, siapakah Den Ajeng ini? Mengapa seorang wanita muda seperti Den Ajeng berada di tempat ini pada saat seperti ini? Kakek itu menghampiri dengan membungkuk-nungkuk memberi hormat. Saya adalah putri itu menggung basi Rudin di Jepara. Siapakah kau, Pak? Apakah namamu Pak Sumpil? Kakek itu nampak tertegun mendengar bahwa putri ini adalah anak seorang tumenggung, maka ia segera memberi hormat dan berkata, Memang benar nama hamba Pak Sumpil, karena selain menjadi petani, hamba suka mencari dan mengumpulkan Sumpil, keong kecil, maka hamba disebut Pak Sumpil. Mengapa Den Ajeng berada di tempat ini seorang diri? Dengan girang karena telah bertemu dengan seorang dusun, Winarti lalu menceritakan bahwa ia telah diculik oleh bajak laut Kertapati dan diturunkan di situ. Maka, harapkah suka tolong aku, Pak Sumpil. Antarkan aku ke Jepara, ayah tentu akan memberi hadiah besar kepadamu. Pak Sumpil segera menyanggupi dan berkata, karena malam gelap, Lebih baik kita berangkat besok pagi-pagi, Den Ajeng, lebih baik kita berangkat besok pagi-pagi, Den Ajeng. Kalau Den Ajeng suka, dan Den Ajeng boleh mengasuh atau tidur, hamba yang menjaga. Akan tetapi Winarti tak dapat tidur, dan setelah Pak Sumpil membuat api unggun untuk mengusir dingin dan nyamuk, ia malah mengajak kakek itu bercakap-cakap. Telah lama hamba dan sekalian saudara-saudara di kampung mendengar nama Bajak Laut Kertapati. Bahkan belakangan ini orang-orang mengabarkan bahwa Bajak Laut itu hendak menikah dengan seorang puteri Jepara yang ngebenama Roro Santi. Betulkah berita ini, Den Ajeng? Bohong. Bagaimana seorang Bajak Laut yang jahat bisa menikah dengan seorang puteri Adipati? Menggelikan. Andai kata Roro Santi sendiri setuju, tak mungkin ayahnya memberi izin. Pula, Adipati Wiguna telah memberikan puteri Nai itu kepada Leppman Company, mereka sudah bertunangan. Kakek itu nampak kaget. Apa? Menikahkan puterinya dengan seorang company? Aneh benar. Belum pernah hamba mendengar berita seaneh ini selama hamba hidup, ini kehendak Adipati Wiguna, siapa bisa menghalanginya? Apakah Den Ajeng Roro Santi juga sudah setuju dinikahkan dengan seorang Belanda yang bermata biru dan berambut kuning? Winarti menggeleng kepalanya. Jangankan kepada seorang Lieutenant Company. Bahkan pada tunangannya yang dulu pun, Roro Santi tidak pernah merasa suka. Padahal tunangannya yang dulu, Raden Suseno, adalah seorang pemuda yang cukup tampan dan gagah. Ah, seorang gadis yang keras hati dan tak mudah jatuh cinta. Kakek itu berkata perlahan, di waktu hamba masih muda dulu, pernah hamba bertemu dengan seorang gadis seperti itu. Benarkah, Pak Sumpil? Tentu pengalamanmu banyak sekali tentang watak-watak wanita, bukan? Kau agaknya bukan seorang alim di waktu mudamu, Pak. Kakek itu tertawa bergelak. Ah, hamba hanyalah seorang dusun, dan wanita-wanita yang hamba kenal pun hanya perempuan-perempuan tani dan nelayan. Menurut pendapatku, Pak, seorang gadis seperti Roro Santi itu kalau sudah menjatuhkan hatinya kepada seseorang, akan dibelanya sampai mati. Setelah mendengar ucapan Winarti yang terakhir ini, kakek itu nampak tak ingin banyak bicara lagi dan Winarti yang kini tidak merasa takut lagi lalu menyandarkan tubuhnya pada batang pohon dan tertidur. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Winarti diantar oleh Pak Sumpil menuju ke Jepara. Akan tetapi, oleh karena perjalanan melalui hutan dan jalan yang amat sukar, sedangkan sebagai putri bangsawan Winarti tak biasa berjalan jauh, maka perjalanan itu makan waktu sampai sehari. Gadis itu sama sekali Tidka tahu bahwa kalau sekiranya mereka mengambil jalan langsung dan tidak berputar-putar dulu, tak sampai setengah hari mereka akan sampai di Jepara. Menjelang senja mereka memasuki gerbang pintu Jepara dan para penjaga ketika melihat Winarti diantar pulang oleh seorang petani itu, menjadi girang sekali. Segera mereka memberitahukan hal ini kepada Tumenggung Basirudin yang segera datang menjemput puterinya Winarti bertangis-tangisan dengan ayah ibunya dan ketika kedua orang tuanya itu mendengar bahwa putri mereka selamat dan tidak terganggu oleh bajak laut Kertapati, mereka merasa bersyukur sekali. Winarti menuturkan jasa Pak Sumpit yang mengantarkan sampai ke kota Jepara, maka dengan berterima kasih sekali Tumenggung Basirudin lalu memberi hadiah uang dan pakaian. Pak Sumpit mengucapkan banyak terima kasih, kemudian ia diperkenankan untuk bermalam di situ, mendapat tempat di bagian para nelayan. Akan tetapi Pak Sumpit menyembah dan mengajukan permohonan. Gusti Tumenggung, banyak terima kasih hamba haturkan atas segala kurnia paduka kepada hamba yang sesungguhnya tidak melakukan sesuatu yang patut diberi jasa. Hamba adalah seorang dusun yang baru pertama kali semenjak puluhan tahun yang lalu melihat kota Jepara yang demikian indah. Oleh karena itu, karena besok pagi-pagi hamba harus kembali ke pondok hamba karena khawatir kalau-kalau anak cucu hamba mencari-cari, apabila diperkenankan, malam hari ini hamba tak hendak tidur. Hamba ingin menikmati keindahan kota Jepara dan berjalan-jalan di kota. Tanda petik. Semua orang tertawa mendengar ini. Tentu saja boleh, Pak Sumpil. Bahkan pintu samping akanku suruh buka saja sehingga sewaktu-waktu kau datang, kau dapat terus masuk ke belakang, jawab Tumenggung Basirudin Ramah. Pak Sumpil lalu minta diri dan keluar dari gedung Tumenggung. Dengan langkah perlahan dan memandang ke kanan-kiri dengan penuh kekaguman, berjalan-jalan seorang diri di kota Jepara. Seorang penunggang kuda lewat cepat di dekatnya. Pak Sumpil menengok memberi isarat dengan tangan kirinya. Penunggang kuda itu lewat terus seakan-akan titka melihatnya, akan tetapi tak lama kemudian ia datang kembali dan melemparkan segulung kertas yang jatuh dekat kaki Pak Sumpil. Kakek ini berhenti berjalan, mengeluarkan selepai tembakaunya. Ketika ia menyalakan sebatang rokok robot, tiba-tiba selepainya terlepas dari tangan. Ia mengambilnya dan kertas gulungan itu pun terbawa oleh jarinya. Lalu ia melanjutkan perjalanannya sambil tunduk membaca tulisan di kertas gulungan itu, yang hanya sebaris. Kawan-kawan siap, gerbang selatan lemah. Kita serbu di sana. Bagus, jiman. Kertapati tersenyum, karena kakek atau Pak Sumpil itu sebenarnya memang kertapati sendiri yang menyamar dan mempergunakan winartis sebagai perisai atau kunci masuk sehingga ia dapat memasuki jepara tanpa banyak menimbulkan kecurigaan. Jiman sendiri tadi tidak mengenalnya, demikian sempurna samaran yang dilakukan oleh kertapati itu, akan tetapi ketika melihat tanda isarat yang diberikan oleh kertapati, barulah jiman mengenalnya. Pembantu ini memang semenjak tadi telah merasa gelisah karena tidak melihat kertapati yang menurut kata kawan-kawan berada di dalam kota. Setelah membaca surat itu yang lalu disobek-sobek dan dimasukkan ke saku bajunya untuk disebar di sepanjang jalan sedikit demi sedikit. Kertapati lalu melanjutkan perjalanannya dengan langkah perlahan dan lemah menuju ke selatan. Memang benar sebagaimana laporan jiman, yang menjaga di gerbang ini hanya tiga orang penjaga. Pada saat kertapati tiba di situ, jiman telah mendahuluinya dan kini pembantunya itu nampak sedang bercakap-cakap dengan mereka. Jiman adalah seorang pembantu Letnan Doleman yang banyak dikenal oleh para penjaga. Hi, Pak Tua. Jiman menegur ketika kertapati berjalan dekat pintu gerbang. Kau hendak pergi kemana? Sambil terbatuk-batuk seperti seorang kakek yang menderita penyakit mengguk, kertapati berjalan terseok-seok menghampiri mereka, kemudian berkata. Aku adalah Pak Sumpil yang tadi mengantarkan pulang Putri Gustitu Menggung. Wah, aku mendapat hadiah banyak sekali, coba lihat hadiah ini, alafkah indahnya. Sambil berkata demikian ia mengeluarkan sesuatu dari sakunya dan menggenggam dengan kedua tangan. Tiga orang penjaga menjadi tertarik hatinya dan karena hadiah yang dikeluarkan dari saku itu agaknya kecil sekali sehingga tidak nampak dari tempat mereka, mereka bertiga lalu melangkah maju untuk melihat benda di dalam kedua tangan kakek itu. Akan tetapi, alafkah kaget mereka ketika melihat bahwa kedua tanah itu kosong tak terisi apa-apa. Selagi mereka hendak menegur, secepat kilat kedua lengan Pak Sumpil bergerak dan tahu-tahu leher dua orang penjaga telah dijepit dengan lengannya sedemikian kerasnya sehingga tak dapat mengeluarkan teriakan sama sekali. Pada saat itu juga, Jiman telah memukul kepala penjaga ketiga dengan gagang kerisnya sehingga penjaga itu roboh pingsan. Setelah membuat ketiga orang penjaga itu tak berdaya dan menyeret tubuh mereka ke dalam semak-semak di dekat gardu, kerta pati dan Jiman lalu membuka pintu gerbang. Jiman lari ke kudanya dan mengambil busur dan anak panah. Tak lama kemudian, dari gerbang itu meluncurlah anak panah yang dipasangi api keluar dari pintu gerbang. Mereka menanti sebentar dan tak lama kemudian berserabutanlah kawan-kawan mereka berlari datang dari balik-balik pohon. Tanpa banyak ribut karena memang telah diatur terlebih dahulu, mereka memecah rombongan menjadi beberapa bagian, mendatangi gedung-gedung besar yang telah menjadi bagian masing-masing. Suasana sunyi senyap, akan tetapi tak lama kemudian, ributlah seluruh jepara oleh bunyi kentungan yang dipukul bertalu-talu dan bersaut-sautan. Titir! Tanda ada perampok menyerang kota. Akan tetapi rumah manakah yang dirampok? Demikian banyaknya kentungan berbunyi pada saat yang sama. Para penjaga menjadi panik dan tiba-tiba terdengar tembakan-tembakan senjata api di gedung tempat para kompeni bermalam. Berlari-larilah para penjaga ke tempat itu dan hanya beberapa orang penjaga saja yang mendatangi rumah-rumah yang didatangi perampok, karena sebagian besar berlari menuju ke arah datangnya suara senjata api. Mereka merasa lebih aman berlindung di belakang kompeni yang bersenjata api. Para penjaga dan kompeni menjadi panik ketika rumah itu diserang dengan anak-anak panah yang luncur itu, dapat diguga bahwa pihak penyerang sedikitnya tentu ada 20 orang. Kompeni yang berada di dalam rumah itu hanya ada 12 orang, termasuk doleman yang memaki kalang kabut. Lieutenant ini lalu memimpin kawan-kawannya untuk menembak ke arah penyerbu, akan tetapi para penyerbu itu selain berlindung di balik batang-batang pohon, juga ternyata membawa karung-karung pasir yang ditumpuk-tumpuk di dekat pohon itu. Setan Jahanam Seru doleman marah sekali. Bagaimana mereka dapat masuk ke kota? Ketika mendengar bahwa mereka datang dari pintu selatan, doleman makin marah. Telah lama ia mencurigai jiman dan malam hari ini adalah giliran jiman untuk melakukan pengawasan terhadap para penjaga. Sementara itu, para anak buah bajak laut dengan mudah telah dapat memasuki gedung-gedung bagian mereka dan mengambil harta benda yang dapat mereka bawa. Kertap pati sendiri dengan dikawani oleh empat orang kawannya, menyerbu ke gedung Wiguna dan beberapa orang penjaga yang masih berada di situ dengan mudah saja dapat mereka bikin tak berdaya. Adi pati Wiguna sekeluarga bersembunyi di dalam kamar mereka karena ketika adi pati Wiguna hendak ikut menghadapi perampok, ia dipegang oleh istrinya yang menjegahnya. Biarlah mereka membawa semua harta benda, apakah hartinya itu bagi kita? Kalaukah sampai terkena bencana, bagaimanakah dengan kami? Istrinya mencegah, juga Roro Santi mencegah ayahnya. Kertap pati setelah berhasil mengambil barang-barang berharga yang terbuat daripada emas, lalu memimpin kawan-kawannya untuk meninggalkan gedung itu, akan tetapi ia bertemu dengan seorang kawannya yang terluka pada pundaknya. Wiji, kau terluka. Bagaimana kawan-kawan? Selaka, kertapati. Lima orang kawan kita yang menyerbu rumah kompeni telah tertawan. Kagetlah kertapati mendengar ini. Lima orang ahli panahnya tertawan? Dengan depat Wiji menuturkan bahwa kelima orang itu telah kena tipu oleh Doleman. Ketika Jiman datang ke tempat itu, tiba-tiba ia ditodong oleh Doleman dan dipaksa untuk mengambil jalan memutar, menghampiri lima orang ahli panah itu. Mereka tidak mau memanah melihat Jiman, tidak taunya di belakang Jiman ini terdapat Doleman dan seorang lain yang memegang senjata api. Untuk menyerang kompeni itu, tentu tubuh Jiman yang dijadikan perisai akan terkena, maka terpaksa di bawah todongan Doleman dan kawannya, lima orang ahli panah itu mengangkat tangan dan tertawan. Ketarat. Seru Kertapati. Beri tanda agar semua segera berlari keluar. Setelah Wiji berlari pergi untuk menjalankan perintah ini. Kertapati sendiri lalu berlari masuk kembali ke gedung Adipati Wiguna. Alangkah kagetnya hati Adipati Wiguna sekeluarga ketika tiba-tiba pintu kamar itu tertendang dari luar dan masuklah seorang pemuda baju hitam dengan keris di tangan. Kertapati. Terdengar Adipati Wiguna dan Roro Santi berseru hampir berbareng. Diam dan jangan bergerak. Kertapati mengancam. Kawan-kawanku tertawan, dan Roro Santi ku jadikan tawananku untuk kelak ditukar. Sebelum semua orang sadar, ia telah menubruk maju dan cepat sekali tubuh gadis itu telah berada dalam penodongannya. Adipati Wiguna hendak menyerang, akan tetapi Kertapati membentak. Kau tidak sayangi jiwa anakmu sendiri? Kerisnya diangkat dan ditempelkan ke arah dada Roro Santi, sehingga Adipati Wiguna melangkah mundur lagi denap mempucat. Kertapati lalu melompat dan menghilang ke dalam gelap, gadis itu meronta-ronta dalam pondongannya. Geger dan ributlah kota Jepara dengan adanya serangan itu. Setelah para penyerang. Itu melarikan diri jauh barulah para penjaga itu mencari-cari dan memburu ke sana kemari. Ketika Kertapati berkumpul dengan anak buahnya, ternyata bahwa dua orang kawan mereka tewas, tiga dengan jiman yang ditembak mati oleh doleman, empat orang luka-luka dan lima orang ahli panah tertawan. Akan tetapi hasil rampasan mereka amat banyak dan mereka membayangkan betapa akan gembiranya Truna Jaya menerima bantuan ini kau, pemuda yang berahlak rendah. Kau ksatria yang sesat dan membuat malu nama keluargamu sendiri. Di dalam gubuk tempat ia ditahan, Roro Santi berdiri dan menudingkan, jari telunjuknya ke arah muka Kertapati yang telah meninggalkan samarannya, wajah gadis itu merah dan matanya bersinar-sinar, memandang dengan penuh kemarahan. Kertapati duduk di atas sebuah bangku, menatap wajah Roro Santi dengan penuh kekaguman, alangkah edahnya mati itu kalau sedang marah, memancarkan cahaya berapi-api. Alis yang kecil panjang menghitam itu lebih manis lagi ketika dikerutkan. Bagaikan terpesona Kertapati menatap bibir yang bergerak-gerak, mencela dan memakinya itu. Sudah cukupkah atau masih ada lagi? Kalau masih ada, teruskan, nanti datang giliranku. Jawabnya sambil tersenyum dan Roro Santi merasa agak bingung melihat senyum itu. Senyum itu nampak demikian manis dan menarik hatinya sehingga diam-diam ia merasa kemarahannya memuncak. Kau pemuda tidak tahu malu. Orang gagah perkasa yang rendah budi membuat malu bangsa sendiri. Kau menbajak, merampok, bahkan berani menculik putri-putri bangsawan. Pekerjaan apakah yang lebih rendah daripada semua kejahatan yang kau lakukan itu? Kertapati mendengarkan sambil tersenyum dan mengangguk-angguk. Kau menculik Winarti dan menghinanya. Sekarang kau tidak hanya merampok penduduk jepara termasuk atahku, akan tetapi juga berani menculik aku. Kau mencemarkan nama dan kehormatan keluarga kami, sekarang aku sudah kau tawan, mau bunuh lekas bunuhlah. Sambil mengangkat dadanya Roro Santi memandang dengan menantang, akan tetapi dari dua matanya melompat keluar dua titik air mata. Sudah cukup kah? Kata Kertapati dengan suara halus dan tenang. Sekarang giliranku. Kau tadi bertanya apakah ada kejahatan yang lebih rendah daripada perbuatanku? Banyak. Perbuatan orang tuamu, perbuatan para bangsawan di jepara, bahkan perbuatanmu sendiri jauh lebih rendah. Apa katamu? Perbuatanku yang mana yang kau anggap rendah? Sebagai seorang putri bangsawan, seorang imat Islam pula, kau telah menyediakan dirimu untuk menjadi jodoh seorang kafir, seorang Belanda yang banyak. Mendatangkan malapetaka bagi bangsa kita sendiri. Ketarat. Jangan sembarangan membuka mulut. Siapa sudi menjadi jodohnya? Aku, aku tidak sudi. Akan tetepai kau tidka melawan kehendak ayahmu. Pertunaganmu dengan doleman bukan rahasia lagi. Aku, aku terpaksa, harus tunduk kepada ayahku, dan, dan hal ini sama sekali bukan urusanmu, kau peduli apa? Kembali darah itu memandang marah dengan metu menantang. Tentu saja aku peduli. Orang lain yang manapun kalau hendak dijodohkan dengan metu-metu kompeni musuh kita itu, tentu membuat hatiku tak seneng. Apalagi, kau. Kalau aku mengapa? Kau, kau, aku harus melarang hal ini terjadi, biarpun akanku halangi dengan nyawaku. Aku rela kau menjadi jodoh keparat kompeni itu atau, jodoh siapa saja. Kau gila. Ada hak apakah kau atas diriku maka kau berani berkata demikian? Hal yang timbul karena perasaan kita, perasaanku dan perasaanmu. Santi, ikatan hati kita tak akan putus sedemikian mudahnya. Roro Santi memandang denak metu, terbelalak. Apa maksudmu? Tandatanya kini wajah kertapati nampak bersungguh-sungguh. Lenyaplah senyum mengejek tadi dari bibirnya dan matanya yang tadi berseri jenaka. Kau kini berubah sayu dan pandang mata naimesra ditujukan ke arah wajah gadis itu. Santi, semenjak kau memberi tusuk konde itu, kita saling mencintai. Kau tahu akan hal ini sama baiknya dengan aku, dan jangan kau menipu hatimu sendiri. Tidak tanda seru. Bohong. Tak mungkin aku menyita seorang bajak, seorang perampok, lebih-lebih, seorang penghianat yang mencelakakan bangsa sendiri. Diam. Kertapati membentak marah dan melompat lalu memegang kedua pundak Roro Santi. Dengarlah, gadis tanda seru. Kau boleh menyebut aku apa saja akan tetapi jangan sekali-kali menyebutku penghianat. Aku tidak mau. Apalagi kalau keluar dari mulutmu dan mulut orang-orang yang bersekutu dengan Belanda. Kau mau dipertunatkan dengan kompeni, ayahmu bersetia kepada Sunan yang untuk mempertahankan gelar dan singgah sana, rela membuat kita diperbudak oleh orang-orang kafir. Apakah orang-orang macam kalian itu patut menyebutku seorang penghianat? Sambil berkata demikian, dalam kemarahannya Kertapati mengguncang-ngguncang kedua pundak Roro Santi yang tak berdaya dalam pegangan sepasang tangan yang kuat itu sehingga gadis ini mulai menangis. Melihat air amata yang membanjir keluar dari kedua meter Roro Santi, lemaslah tubuh Kertapati dan kekerasan hatinya hancur lulus sama sekali. Tanpa disadarinya, tangannya masih memegang pundak gadis itu, menarik tubuh itu ke dadanya dan sesaat kemudiannya mendekap kepala dan dada orang yang dikasihinya itu ke dada. Bagaikan terkena pesona dan hilang ingatan, untuk beberapa lamanya Roro Santi menangis sambil menyandar keningnya pada dada yang bidang dan kuat itu. Hal ini mendatangkan rasa damai dan tentram kepadanya. Kalau saja, kau bukan bajak laut Kertapati, dan aku. Aku bukan Roro Santi putri seorang adip pati. Bisiknya perlahan. Kertapati tidak menjawab, hanya mempererat dekapanannya. Akan tetapi, tiba-tiba Roro Santi merenggutkan tubuhnya dari pelukan itu dan berkata dengan wajah pucat, Tidak, tidak. Ini tidak mungkin. Kertapati kau dengarlah baik-baik karena ku rasa kau masih mempunyai cukup kebijaksanaan untuk menimbang dengan adil. Jangan kau kira bahwa aku demikian gila dan suka kepada kompeni juga mendengar percakapan-percakapan antara ayah dan ibu. Mereka juga tidak suka kepada kompeni akan tetapi, ayah adalah seorang penggawa kerajaan yang harus setia kepada junjungan. Dan aku, aku adalah putri tunggal dari orang tuaku, maka aku betapapun juga harus berbakti dan tunduk. Aku tahu bahwa ayah dan ibu tidak begitu gila untuk mempertunangkan aku dengan kompeni itu apabila tidak ada hal yang amat memaksa mereka. Dan kalau menolak, pasti ayah akan mendapat bencana. Sebagai seorang anak yang berbakti, tentu saja aku harus membela orang tuaku, biarpun untuk itu aku harus berkorban nyawa. Lebih baik berkorban nyawa daripada mengorbankan kesucianmu sebagai gadis bangsawan yang beribadat kepada seorang kompeni. Kata Kertapati gemas. Apakah kau kira aku akan tunduk begitu saja, Kertapati? Aku tunduk Hanai untuk membela orang tuaku, akan tetapi, doleman hanya akan dapat menjamah mayatku. Sambil berkata demikian Roro Santi berdiri tegak dengan kepala dikedikan. Wajahnya Ang masih basah air matu itu nampak pucat, akan tetapi membayangkan kegagahan dan ketabahan hati Santi, alangkah gagahnya kau. Hatiku tidak rela melepasmu untuk menjadi korban keganasan kompeni dan ketamakan ayahmu. Jangan kau pergi meninggalkan aku, Santi. Akan tetapi ayahku. Ayahmu membela pihak yang susat, jangan dipikirkan lagi. Roro Santi memandang marah. Kertapati. Tentu saja kau tidak mengerti tentang cinta kasih antara orang tua DNA anak, tidak kenal akan rasa bakti terhadap orang tua di dalam hati anak. Agaknya kau, kau tak pernah berbakti kepada orang tuamu. Oleh Karen itu agaknya maka kau tersesat dan menjadi seorang bajak, seorang perampok. Tanda petik. Tiba-tiba pucatlah wajah Kertapati. Bibirnya gemetar, ternyata bahwa ia sedang menderita pukulan batin dan menahan keperihan hati yang hebat mendengar ucapan itu. Kemudian katanya perlahan, Santi, ayah, ibu, semua saudaraku telah tewas karena peluru senapan kompeni di Banten. Kebaktian apa lagi yang dapat ku lakukan selain memusuhi kompeni dan kaki tangan serta sekutunya? Oh, maafkan aku, Kertapati, kata Roro Santi dengan suara perlahan dan terharu, dan kini pandangannya terhadap pemuda itu sama sekali berubah. Jangan kau kira bahwa semua hasil rampokan dan rampasan yang ku lakukan bersama anak buahku itu kami pakai untuk kepentingan sendiri. Tidak. Semua harta benda yang kami dapatkan, kami kirim untuk membantu pemberontakan-pemberontakan para pemimpin rakyat terhadap kompeni. Maka, janganlah kau memandang terlampau rendah dan hina kepadaku, Santi. Suara Kertapati bukan bersifat menyombong, bahkan terdengar sebagai seorang terdakwa yang memelah diri dan minta dikasihani. Kertapati. Kertapati. Kata Roro Santi perlahan sambil memandang dengan air metu berlinang. Sekarang aku merasa menyesal mengapa aku dilahirkan sebagai seorang putri bangsawan. Aku ingin menjadi seorang gadis dusun agar dapat membantumu tanda seru. Santi tanda seru. Kertapati melangkah maju dan kembali memeluk darah itu yang kini telah menyerahkan hatiku bulat-bulat terhadap pemuda yang memang semenjak pertemuan pertama kali telah menarik hatinya itu. Pada saat itu, dari luar pintu rumah terdengar panggilan, Kertapati. Sepasang teruna remaja itu cepat-cepat memisahkan diri dan melepaskan pelukan. Masuklah, Karim. Kata Kertapati yang mengenali suara kawannya itu. Seorang pemuda bertubuh kecil masuk dan matanya mengerling ke arah Roro Santi yang memandangnya dengan tenang. Kalau Karim memiliki metu, tajam, tentu ia akan melihat betapa matu gadis itu berbeda sekali dengan kemarin nampak sedih dan amrah, kini nampak berseri-seri dan seakan-akan cahaya baru timbul dari manik matanya. Kompeni mengumumkan bahwa kelima orang kawan kita yang tertawan, akan dibebaskan apabila kita megembalikan putri Adipati ini. Kompeni mengajak bertukar tawanan, satu lawan lima. Baik. Kertapati mengangguk. Siapkan kudaku. Karim keluar lagi dengan muka girang karena kawan-kawannya yang tertawan akan dibebaskan kembali. Setelah Karim pergi Kertapati duduk dengan muka muram dan kening dikerutkan, sikap yang belum pernah nampak pada diri anak muda ini sebelum Roro Santi masuk ke lubuk hatinya. Pemuda ini biasanya berani, tabah, gembira dan tak pernah menyusahkan sesuatu, akan tetapi sekarang, baru saja ia bertukar kasih dengan Roro Santi, ia sudah menderita kekhawatiran, kesedihan dan kebingungan karena perpisahan dari kekasihnya ini. Dalam hal ini, ada betulnya juga kata setengah orang bahwa penderitaan laki-laki datang dari wanita. Akan tetapi, tak dapat disangkal pula bahwa segala kebahagiaan laki-laki timbul dari wanita pula. Roro Santi Meklum akan jalan pikiran Kertapati, maka ia lalu mendekat dan menaruhkan tangannya ke atas pundak kepala bajak yang duduk di atas bangku itu. Kertapati, kedudukan dan kebaktian kira merupakan jurang yang lebar dan dalam yang memisahkan kita. Akan tetapi, jangan kau gelisah. Sebagaimana yang telah kau katakan tadi, orang macam doleman atau laki-laki yang manapun juga, hanya akan dapat menjamah tubuhku yang sudah menjadi mayat. Kertapati berdiri dan memegang tangan gadis itu. Sepuluh jari tangan mereka saling genggam rat-rat merupakan sumpah atau janji bisu yang tak terdengar oleh telinga akan tetapi telah mengukir di dalam hati masing-masing. Santi, kau memberi kekuatan kepadaku untuk melanjutkan tugasku, bahkau kau menjadi penambah semangat bagiku. Karena aku tahu bahwa sungguhpun kau berdiri di seberang sana, akan tetapi hatimu berada di dekatku selalu. Jangan khawatir, kekasihku, siapapun orangnya yang berani mengganggumu, akan berhadapan dengan Kertapati, dan akan merasakan pembalasan tangan Kertapati. Kita pasti akan bertemu kembali Santi. Sambil menekan tangan pemuda itu Roro Santi berkata dengan air metu berlinang. Pasti Kertapati, aku pun yakin akan hal ini. Kuda telah dipersiapkan dan Kertapati berkata kepada kawan-kawannya yang berada di depan rumah itu. Kawan-kawan, aku sendiri akan mengantarkan puteri ini kembali ke Jepara, untuk ditukar dengan lima orang kawan-kawan kita. Akan tetapi, bagaimana kalau ini merupakan suatu perangkap untukmu, Kertapati? Kata seorang kawannya. Pemuda itu tersenyum. Mereka takkan mencelakakan, uteri ini, dan kalian tahu bahwa aku tak begitu bodoh untuk mudah saja masuk dalam perangkap seperti seekor tikus. Dengan sigapnya, ia lalu membantu Roro Santi naik ke atas kudanya yang berbulu dawuk, kelabu, kemudian ia melompat di belakang gadis itu dan membalapkan kudanya yang berlari congklang. Alangkah senengnya hidupku apabila setiap hari aku dapat bersama kau menunggang kuda seperti sekarang ini. Kata Kertapati sambil menghela nafas. Mendengar ucapan ini, Roro Santi juga menarik nafas panjang. Setelah tiba di luar pintu gerbang, Kertapati menahan kudanya. Hati-hati Kertapati, aku khawatir kalau-kalau kompeni akan menipumu, berkata Roro Santi engan tubuh gemetar. Akan tetapi pada saat itu, dari pintu gerbang muncul sepasukan penjaga dan beberapa orang serdadu yang dikepalai oleh doleman sendiri. Mereka mengiringkan lima orang kawan-kawan Kertapati yang dibelenggu dengan rantai panjang pada lengan mereka. Kertapati. Doleman berseru dari jauh. Kau lepaskan tunanganku dan aku akan membebaskan lima orang kawan-kawanmu. Bukan main mendongkolnya hati Kertapati mendengar doleman menyebut Roro Santi sebagai tunangannya. Akan tetapi ia menahan marahnya dan tertawa menghina. Siapakah yang sudi mempercayai omongan palsu yang keluar dari mulut kompeni? Kau kira aku tidak tahu bahwa begitu puteri ini tiba di tempatmu, kau dan kaki tanganmu akan menempak kami berenam? Ha, mukamu menjadi maki merah. Tak perlu kau merasa malu karena rahasia hatimu telah ku ketahui. Lebih baik kau lekas pergi, aku tak sudi berurusan dengan kompeni. Puteri ini adalah anak dari Adipati Wiguna, maka biarlah Adipati Wiguna sendiri yang berurusan dengan aku dan mengadakan pertukaran tawanan ini. Marahlah doleman mendengar ini Kertapati, kau menghina kompeni. Akan tiba masanya kau dan seluruh gerombolanmu mampus di tangan kompeni. Kata doleman. Ha, ha, doleman, bagi kami, ancaman-ancaman dan bujukan-bujukan kompeni tak berharga sedikit pun juga. Lekas kau pergi dan biar Adipati Wiguna sendiri menjemput putrinya. Kertapati mengusir pula. Setelah menyumpah-nyumpah karena merasa terhina sekali, akhirnya doleman mengalah dan menarik mundur pasukannya. Tak lama kemudian, Wiguna sendiri datang dan mengirimkan lima orang anggota bajak laut itu. Adipati Wiguna merasa terharu sekali melihat putrinya, maka ia lalu berlari-lari menghampiri Kertapati dan putrinya. Santi tanda seru. Ayah yang merasa bahagia ini lalu memeluk putrinya dan menatap wajahnya seperti orang menyelidik. Bagaimana, Santi? Kau tak apa-apa, nekroro Santi atersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kertapati bukanlah penjahat yang suka mengganggu wanita seperti para pangeran muda ayah. Saya diperlakukan baik sekali. Syukur dan terima kasih, Kertapati. Akan tetapi Kertapati tak memperhatikan mereka, karena sedang sibuk untuk melepaskan belenggu yang mengikat tangan kelima kawannya setelah menerima kuncinya dari tangan Wiguna. Kertapati, kau hati-hatilah, kemudian terdengar Adipati Wiguna berbisik. Mungkin sekali perjalananmu pulang akan dicegat oleh doleman. Mendengar ini, pucatlah wajah Roro Santi, dan Kertapati memandang dengan tajam kepada Adipati Wiguna seakan-akan hendak menjenguk isi hati orang tua itu. Pernah kau mendengar nama Wirataman yang membantu Trunajaya? Dia adalah adik kandungku. Kau berlaku baik terhadap anakku. Setelah mengeluarkan ucapan singkat ini kepada Kertapati yang mendengar dengan muka terheran, Adipati Wiguna lalu mandrik tangan anaknya, diajak kembali ke dalam kota. Beberapa kali Roro Santi menengok, akan tetapi Kertapati yang merasa khawatir kalau-kalau terdahului oleh doleman, telah memberi perintah kilat kepada lima orang kawannya. Mereka berunding sebentar, lalu enam orang itu berlari cepat memasuki hutan dengan terpencar. Oleh karena ini, biarpun doleman dan pasukanai telah mencegah perjalanan Kertapati, mereka tidak menjumpai enam orang itu, hanya melihat seekor kuda tanpa penunggang yang berlari cepat bagaikan setan. Sekali lagi doleman menyempah-nyempah karena merasa telah dipermainkan oleh Kertapati. Semenjak pertemuannya dengan Roro Santi, kawanan bajak laut Kertapati makin mengganas, dan kini sasaran penyerbuan mereka semata mecoh hanyalah perahu-perahu kompeni. Perahu-perahu kecil panjang yang berwarna hitam dan berlayar hitam pula itu, muncul di mana-mana bagaikan setan-setan laut. Memang, Kertapati mendapat banyak pengikut yang setia dan kini ia melakukan operasi dengan berpencar menjadi tiga kelompok. Dan tiga kelompok inilah yang selalu mengganggu di sepanjang pantai, dan kini daerah mereka diperpanjang sampai Tuban. Pada waktu itu, semenjak mengadakan janjian dengan Sunan Amangkurati untuk membantu usaha Sunan itu merampas kembali Mataram dari tangan Terunajaya, kompeni lalu mengumpulkan kekuatan bala tentaranya. Sudah menjadi siasat dan kelicikan kompeni untuk mempergunakan tenaga orang lain, mengadu domba penduduk peribumi sendiri, mengadakan pengaruh uang sogokan yang berasal dari perasaan bumi Indonesia sendiri. Demikianlah, maka mereka mendatangkan pasukan-pasukan yang besar jumlahnya yang terdiri dari bermacam-macam bangsa yakni diantaranya orang-orang Mardika, Melayu, Makassar, Ambon, dan sebagainya. Orang-orang Belanda sendiri yang ikut dalam pasukan itu tentu saja menjadi opsir-opsirnya. Pasukan-pasukan ini didatangkan dari luar Pulau Jawa untuk disatukan dengan pasukan-pasukan dari Amangkurati sendiri dan kemudian untuk dipimpin melakukan penyerbuan besar-besaran ke Mataram. Pada waktu itulah maka Kertapati menjalankan perjuangan yang hebat. Perahu-perahu kompeni yang membawa pasukan-pasukan ini seringkali mendapat gangguan hebat. Penyerangan para bajak laut itu memang dasyat dan mengerikan. Pada waktu malam gelap, perahu kompeni itu tiba-tiba waktu malam gelap, perahu kompeni itu tiba-tiba diserang oleh panah-panah api yang meluncur dari sekelilingnya. Mereka sukar sekali membalas oleh karena perahu-perahu bajak itu hitam dan tidak memakai api penerangan. Pada saat tembakan ditujukan ke arah tempat dari mana meluncur panah api, perahu itu dengan cepatnya telah pergi ke lain bagian. Tiap kali panah api dilepas, perahu bajak yang ringan, runcing dan panjang itu bergerak maju cepat-cepat sehingga peluru-peluru kompeni hanya mengenai air kosong apabila perahu kompeni itu telah mulai terbakar layar-layarnya dan semua anak perahu terpaksa melompat ke dalam air. Dengan kera demikian, tidak kurang dari enam buah perahu kena dihancurkan oleh anak buah bajak laut, kertapati, dan entah berapa banyak pasukan yang mampus karena terbakar atau tenggelam. Dalam penyerangan-penyerangan ini, kertapati selalu berada di depan dan serangkali pemuda ini melakukan perbuatan-perbuatan berani luar biasa yang amat menggumkan. Pernah ia menyamar sebagai seorang nelayan tua yang menjala ikan dan ketika perahu kompeni lewat, ia memberi tanda bahwa ia melihat adanya bajak laut. Tentu saja ia lalu dinaikan ke perahu untuk ditanya lebih jelas. Tadi hamba melihat lima buah perahu berlayar ke barat, demikian katanya dengan tubuh gemetar dan bibirnya yang keriputan menggigil. Perahu-perahu kecil panjang berwarna hitam. Dan ketika kapten Belanda datang mendekatinya secepat kilat kertapati menangkapnya, mengancam dengan keris di lambung kapten itu dan menyeretnya ke kamar mesin. Tak seorang pun di antara penumpang perahu berani menyerang atau menembak, kuatir kalau-kalau akan mencelakai kapten Belanda itu. Kemudian, sambil memergunakan kapten itu sebagai perisai, kertapati membakar kamar mesin lalu menyeret kapten itu ke gelada dan bersama-sama melempar diri ke dalam air. Ketika anak buah kapten itu sibuk hendak menolong kaptennya, tiba-tiba api yang dilepas oleh kertapati telah menjalar menyabar bahan bakar sehingga perahu itu meledak dan terbakar hebat. Kertapati sendiri telah selamat dan diangkat oleh kawan-kawannya yang telah menanti-nanti dengan hati berdebar menyaksikan perbuatan pemimpin mereka itu dari jauh. Masih banyak hal-hal yang luar biasa dan penuh keberanian dilakukan oleh kertapati dan anak buahnya. Bahkan mereka pernah mencoba untuk membakar sebuah kapal kompeni yang amat besar dan diperlengkapi dengan meriam-meriam. Kapal itu sedang berlabuh di pelabuhan Semarang yang besar dan terdapat banyak penjaga, namun bajak laut kertapati tak kenal takut dan berani mencobanya. Biarpun mereka hanya berhasil membakar layarnya saja dengan api kerena keburu datang serbuan dari para penjaga sehingga seorang anak buah kertapati tewas kena tembak, namun perbuatan ini membuat nama bajak laut itu makin ditakuti. Doleman makin merasa benci dan marah kepada kertapai oleh karena kegagalannya untuk menangkap atau membunuh bajak laut itu membuat ia mendapat teguran hebat dari atasannya di Semarang. Percuma saja kau menyebut dirimu sebagai metu-metu dan penyelidik yang terpandean tercakap di seluruh Hindia, atasannya itu menegurnya baru menghadapi seorang bajak laut kecil seperti kertapati saja kau tidak berdaya. Tahu-tahu kau bahwa Dewan Hindia telah menegurku karena gengguan-gengguan kertapati itu. Mulai sekarang kau harus kembali ke Semarang, tiada gunanya kau tinggal berbulan-bulan di Jepara kalau tidak mampu membekuk kertapati. Biar aku menugaskan kepada lain orang. Marah, malu, dan mendongkol mengaduk-aduk pikiran dan hati Doleman ketika ia mendengar teguran ini. Berilah aku ketika barang sebulan lagi, katanya memohon, kalau dalam sebulan aku tidak dapat menangkapnya, lebih baik aku dikirim kembali ke negeri Belanda. Akhirnya atasannya memberi waktu sebulan kepadanya dan dengan hati mendongkol lalu kembali ke Jepara. Ia maklum bahwa biarpun pada waktu itu kertapati Titka berada di sekitar Jepara karena seringkali bajak laut itu muncul di daerah Semarang, akan tetapi ia tahu bahwa di daerah Jepara banyak terdapat metu-metu dan anak buah bajak laut sendiri bukan kawan-kawan atau anak buahnya. Buktinya Jimen yang ditembaknya dulu, yang menjadi orang kepercayaannya, ternyata juga menjadi anak buah bajak laut kertapati. Sehari semalam dolemantitka keluar dari kamarnya, memeras otak dan mencari siasat. Ia teringat kepada Adipati Wiguna. Dapatkah Adipati itu dipercaya? Ia mulai merasa curiga kepada Adipati Wiguna semenjak Roro Santi dikirim kembali oleh kertapati. Siapa lagi kalau bukan Adipati Wiguna yang membuat kertapati dan kawan-kawanai tahu bahwa ia dan pasukannya mencegat jalan pulangnya akan tetapi masih ada kemungkinan-kemungkinan lain, misalnya memang mungkin bajak laut yang cerdik itu sengaja berpencar karena merasa curiga dan berlaku hati-hati, atau boleh jadi yang embocorkannya adalah orang lain, seorang di antaranya para penjaga sendiri misalnya. Ah, ia menjadi bingung dan mulai merasa curiga kepada semua orang. Bahkan kepada Roro Santi ia menaruh curiga. Setidak-tidaknya gadis itu pernah berdua dengan kepala bajak itu dan ia tahu pula betapa gagah dan tampannya kertapati sehingga melihat pandang mati mereka ketika duduk di atas kuda berdua. Ah, siapa tahu. Akhirnya ia mengambil keputusan. Tidak ada jalan lain yang cukup menguntungkan aku katanya kepada diri sendiri. Dengan akal ini, seandainya aku tak berhasil menangkap kertapati sebagai gantinya aku akan mendapatkan Roro Santi. Ia meramkan matanya dan membayangkan bentuk tubuh yang menggeirahkan dan wajah yang cantik jelita itu cukup menarik untuk menghibur kedukaanku apabila aku gagal dalam pekerjaan ini. Setelah mengambil keputusan yang agaknya memuaskan hatinya ini, Doleman lalu melempar tubuhnya di atas tempat tidur dan mendengkurlah dia seperti babi disembelih. Dia terlalu jahat. Sukar sekali untuk menangkapnya, maka tidak ada jalan lain, Cuan Adipati, akal ini harus dijalankan. Doleman mendesak. Adipati Wiguna mengerutkan kening dan sebetulnya ia tidak setuju sekali. Akan tetapi, Cuan Letnan, kalau mereka menyerbu perahumu, anakku akan berada dalam bahaya. Pula, bukankah pertunangan itu hanya sekadar memancing kertapati belaka? Bagaimana dengan pertunangan anakku dengan putra bupati Randupati? Juga, anakku tentu akan merasa keberatan, karena namanya akan cemar, menjadi ejekan orang. Tanda petik. Mengapa, Cuan Adipati? Aku tidak bermaksud buruk. Hanya pura-pura saja puterimu ikut aku ke Semarang untuk menjalankan upacara pernikahan. Kau dan yang lain-lain boleh mendahului ke Semarang dengan jalan darat dan menjemput puterimu di Pelabuhan Semarang. Aku hanya membutuhkan puterimu di atas perahu saja, sepanjang pelayaran dari Jepara ke Semarang. Muncul atau tidaknya ertapati, pasti puterimu akan tiba di Semarang dengan selamat. Aku menjamin. Tetap saja Adipati wiguna ragu-ragu. Perjalanan perahu dari Jepara ke Semarang makan waktu sehari, apalagi kalau wangin kecil. Dan ia tidak percaya kepada letnan yang bermata biru tajam ini. Telah beberapa kali letnan Belanda ini memperlihatkan tingkah laku yang kurang sopan, yakni ia menanyakan keadaan Roro Santi, seringkali minta supaya gadis itu keluar ikut bercakap-cakap dan membawa hadiah-hadiah untuk Roro Santi. Pendeknya, sikap seorang laki-laki yang suka kepada seorang gadis. Bahkan, ketika Roro Santi pernah menegur sikapnya yang nggak terlalu berani itu, ia menjawab sambil tertawa. Bukankah kita sudah bertunangan? Sikap-sikap yang diperlihatkan oleh Doleman itulah yang membuat Adipati wiguna merasa khawatir dan tidak percaya akan keselamatan anaknya apabila ikut dengan perahu Doleman. Namun, betapa juga aku masih tidak rela apabila anakku ikut dengan perahumu, Cuan Letnan. Kalau bajak laut itu muncul dan menyerang, bagaimana nasib Roro Santi anakku? Jangan khawatir, kalau mereka muncul, Kertapati dan kawan-kawan Hai pasti akan kutangkap atau kubinasakan di laut. Adipati wiguna mempertawakannya di dalam hati, akan tetapi ia menarik napas panjang dan berkata, Sudah banyak kali ucapan seperti ini dikeluarkan, akan tetapi kenyatanya sehingga kini Kertapati masih belum tertangkap. Sekarang ini lain lagi, Cuan Adipati. Kata Doleman penasaran. Saya sengaja memperlengkapi kapal ini dengan meriam-meriam baik dan juga sepasukan kompeni bersenjata api. Kalau pancingan ini berhasil dan Kertapai berani menampakkan diri, pasti dia dan kaki tangannya akan hancur lebur. Akan tetapi. Doleman menjadi habis sabar. Ia berdiri dari kursinya dan berkata, Cuan Adipati, apakah kau tidak percaya kepada aku, Letnan Doleman dari kompeni? Tak perlu kita berpanjang cerita, Cuan Adipati tinggal pilih satu antara dua. Setuju dan mengizinkan Roro Santi ikut dengan kapalku ke Semarang atau kau sekeluarga ku tangkap dengan tuduhan membantu dan melindungi bajak laut Kertapati. Adipati Wiguna juga berdiri dengan muka pucat. Kompeni takkan percaya kepadamu, apa buktinya? Doleman menyeringai. Buktinya. Ha, ha, ha. Masih ingatkah kau kepada adik? Kandungmu Wiratman? Aku bisa mendakuaka sebagai pelindung Kertapati dan pembantu pemberontak Truna Jaya. Lemaslah tubuh Adipati Wiguna. Semenjak dulu memang ia merasa berada di dalam cengkaraman kekuasaan Belanda ini dan ia tahu bahwa kalau hal itu dilakukan oleh Doleman, berarti daya sekeluarga tidak saja akan menderita bencana hebat, akan tetapi juga nama keluarganya akan rusak. Doleman, katanya perlahan, biarkan aku berpikir dan mempertimbangkan soal ini sebaik-baiknya dulu. Senyum kemenangan membayang di bibir Letman itu, dan ia bergerak hendak meninggalkan cuan rumah sambil berkata, Kapalku akan berangkat sore-sore untuk memberi kesempatan kepada bajak-bajak laut itu melakukan serangannya di malam hari. Ingat, cuan Adipati, anakmu kau perbantukan untuk memancing keluar Kertapati, atau sekeluarga akan kutangkap dan dibawa ke Semarang sebagai orang-orang tangkapan, atau ditahan di penjara sini. Lalu ia pergi meninggalkan Adipati Wiguna yang duduk dengan muka pucat di tas kursinya. Terima kasih telah menonton!